Amon-amon bahwa Pak Ganjar petugas parter, itu upaya mendiskreditkan saja, memojokkan. Iya, membuat citra buruknya Pak Ganjar, tapi nggak bisa, masyarakat sudah paham sekarang, sudah cerdas. Faktanya beliau akan bekerja sesuai konstitusi, dan pemerintah dan perintah partai dicalankan sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi. Hati-hati loh, negatif kempin menjatuhkan Pak Ganjar, nanti jangan-jangan termakan fitnah murahan, malah balik nanti. Senjata makan Tuhan loh, hati-hati loh. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngopini Politik, bersama Om Begawan terus. Nah, jika saat ini masih ada yang bertanya-tanya, Om Begawan juga suka ditanya itu sama orang itu. Yang meragukan dan menuduh capres Pak Ganjar Pranowo adalah Boneka Megawati dan PDIP. Nah, maka sudah pasti nih, yang tanya ini, kalian-kalian ini, mesti termakan kampanye hitam itu. Yang nggak suka sama Pak Ganjar, yang berniat untuk menjatuhkan Pak Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Atau jika ada yang menuduh, Pak Ganjar kelah akan disetir atau dikendalikan oleh Bu Megawati. Wah, itu jelas-jelas hok. Tuduhan-tuduhan itu sama persis tuh. Seperti yang ditujukan kepada Jokowi ketika Pilpres 2014 dan 2019. Sebagai capres dari PDIP, sebutan itu sebagai pemberian mandat resmi. Ini kalau uang saya ngerti, saya paham. Memang ditugaskan partai lah, uang partai kok untuk bertarung di Pilpres. Artinya tanpa dibilangin pun, Prabowo itu juga petugas Gerindra dan kawan koalisinya. Sementara Anies Baswedan itu petugas partai Nasdem, PKB dan PKS. Meskipun dia bukan kandir partai dari salah satu partai koalisi tersebut. Pasti ada yang nggak percaya bukti itu. Nah, silahkan datang ke KPU itu. Cek bukti pendaftaran capres-cawapres. Maka kalian akan ditunjukkan bila mereka mendaftar ya, karena diberi kepercayaan oleh partai pendukung. Jadi, sebutan-sebutan petugas partai yang hanya disematkan ke Pak Ganjar, hanyalah untuk mendogrit aja, merendahkan sebagai negatif kampen, dicitrakan buruk, biasa itu rasa kaget, padahal ketiganya ya podoai sama saja. Dapat penugasan dari partai yang menugaskan partai semuanya yang dalam koalisi tersebut. Nah, mari kita ingat kembali. Saat itu serangan dan ejekan, serta tuduhan pada Jokowi yang dikendalikan oleh Bumega, santer terdengar waktu itu. Bahkan tidak hanya pada saat masa kampanye loh. Pada awal pemerintahan, kepenegaraan masih disebut-sebut sebagai boneka partai. Bagi yang lupa nih, Om Pegawan ingatkan lagi nih. Saat itu kan desakan PDIP lumayan kuat, menjadikan Pak Budi Gunawan jadi menteri. Nyatanya bagaimana? Ya dia tetap nggak bisa, karena Gegara KPK mencoret namanya. Bagi yang lupa, di periode pertama Pak Jokowi menyerahkan daftar calon menteri ke KPK untuk ditandai mana yang pernah kesebut atau kesekrit soal kasus dan mana yang tidak. Nah, pada periode kedua, Presiden lebih powerful lagi dalam menyusun kabinetnya. Dari 34 menteri yang dipilih, 18 kursi menteri diisi oleh sosok dari kalangan profesional, non-parpol, bukan dari partai politik. Sedangkan 16 menteri diisi oleh sosok-sosok berlatar belakang parpol dan dari PDIP hanya 5 menteri saja. Nggak sampai 20 persen. Yang lebih membuktikan, PDIP tidak mengintervensi kok. Dua bekas lawannya itu, Prabowo serta Sandiaga Uno, diangkat jadi menteri. Ya, benarkah PDIP tidak keberatan? Ya, tentu ini membuktikan PDIP tidak mengintervensi pada keputusan Presiden terpilih. Ini kalau orang cerdas, orang paham. Nah, demikian juga dengan Capres Ganjar Pranowo. Meskipun sejak awal karir politiknya berawal dari PDIP, dua kali jadi DPR RI loh. Dua periode jadi Gubernur Jawa Tengah dan sukses. Tetapi jelas sekali kalau Ganjar bukan boneka partai. Iya loh. Taukah? Ngompoles-ngompoles. Waktu Profesor Mahfud MD ditawari posisi Capres, beliau bersedia dengan catatan. Apa itu syaratnya? Karena mendapat mandat untuk menegakkan hukum, Profesor Mahfud meminta bisa akses langsung ke Minko Penhukam. Seandainya menang dalam pilpres nanti. Lebai Ibu Mega dan Pak Ganjar, justru lah mendukung yang disampaikan Profesor Mahfud. Ini membuktikan PDIP memberi keleluasaan besar pada Capres dan Capresnya. Bukan boneka. Wah, lah kenapa begitu? Baik PDIP, Ibu Mega, Pak Ganjar, dan Profesor Mahfud memiliki pandangan yang sama seragam. Jelang pendaftaran Capres-Capres. Kondisi pemerintah makin tidak terkendali. Awutan-awutan. Kekuasaan dimanfaatkan untuk mengintervensi ke berbagai partai. Ya kita lihat aja itu. Nasdem yang mencalonkan Anis, dua menterinya langsung dicokok kasus hukum. Ingat dong Pak Joni G. Plate dan Pak Sahrul Yassin Limpo. Pak Erlangga sempat diperiksa loh soal dugaan ekspor minyak kelapa sawit. Korupsi tuh. Serta Pak Zula juga. Ketua PAN itu. Terseret dugaan impor gula. Banyak pihak menilai atau menganalisa. Setujunya Golkar dan PAN mencalonkan Gibran sebagai cawapres. Karena Gibran anaknya Pak Jokowi sebagai barter. Ijol-ijolan kasus mereka tidak dilanjutkan. Ini menurut analisa masyarakat dan termasuk analisa ombegawan. Nah kembali ke soal Pak Ganjar. Ya sudah terbukti punya banyak geberakan di Jawa Tengah selama 10 tahun. Misalnya inisiatif Jogo Tonggo waktu Covid-19 merba itu. Lalu juga bunga kur 3% di Bank Jateng yang jadi percontohan nasional. Orang hebat itu. Kemudian ada kartu tani untuk mengakses pupuk. Supaya match antara jumlah taninya dengan jumlah pupuknya yang akan diberikan. Membuktikan kepedulian beliau. Dan terobosan-terobosan itu menghasilkan berbagai penghargaan. Silahkan cek pemberitaan selama Pak Ganjar jadi gubernur di Jawa Tengah. Adakah Pemprov Jateng pejabatnya tersangkut korupsi? Sekali-sekali nggak ada. Ini membuktikan kemampuan manajerial. Mengawasi semua anak buahnya. Untuk tidak main-main dalam bekerja dan tidak korupsi untuk merampok uang rakyat. Bapaknya Mas Alam itu juga pernah mengumpulkan kepala sekolah. Mengingatkan sekolah SMA dan sederajat untuk tidak memungut uang dengan dalih apapun pada siswa. Yang ketahuan langsung dicopot. Dari jabatannya. Orang anggul koma itu. Juga pada para ASN yang juga berpesan itu Pak Banjar. Yang menolak upacara bendera. Menghormati merah putih. Tidak mau menyanyikan Indonesia Raya. Sebaiknya mengundurkan diri. Sebab bila beliau menemui hal itu maka tidak segan-segan untuk memberhentikan. Memecatnya juga. Artinya komitmen Pak Ganjar. Pada NKR itu tidak perlu diragukan laki. Saya tahu persis itu. Lihatlah sekarang itu. Apakah ada individu atau kelompok intoleran yang berada di barisanya? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Kalau yang tetang kampung itu 0203. Masyarakat harus paham. Ada tiga alasan mengapa Pak Ganjar serta Profesor Mahfud MD. Ditetapkan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Yang akan menggantikan dan meneruskan Pak Jokowi. Pertama. Keduanya enerjik. Cerdas. Dan yang paling penting berempati atau punya kepedulian pada Wong Cilek. Kau marginal. Hal ini syarat dasar orang yang memang layak jadi pemimpin. Tugas kepala negara tidak boleh abe wadah rakyatnya. Maka kita melihat sekarang ini. Dalam berkampanye. Pak Ganjar sering menginap di rumah warga. Cokoti nyamuk ya ramopo. Tapi bersama-sama dengan warga. Otomatis beliau jauh lebih mengerti dan merasakan. Bagaimana kehidupan rakyat yang sesungguhnya. Dengan begitu tanpa diintervensi. Kebijakan-kebijakan yang bakal diambil. Tidak mungkin kebijakan yang mengabekan yang dirasakan oleh rakyat. Pasti sejalan dengan kepentingan rakyat. PDB tidak mungkin mengintervensi. Mencampuri. Apa yang akan diputuskan Pak Ganjar kelelah. Kedua. Tadi yang pertama. Pak Ganjar memiliki energi dan stamina untuk terus-menerus bersama rakyat. Hal ini tercemin dalam 21 program unggulannya. Dimana kesemuanya demi mensejahterakan wong ciri lagi. Ini ngompolus. Om jahat, om pengkawannya jujur saja lah. Apa bisa? Nyebutkan tiga saja program Prabowo Gibran. Atau Amin. Anis Caimin. Anggelan susah kan. Loh Prabowo Gibran itu dimana-mana ceritanya. Cuma makan siak susu gratis. Susah susu mentir. Nah Anis Caimin. Hanya nyinyir pada pemerintah. Atau nyinggung-nyinggung Prabowo. Malah Prabowo sama Anis. Geger Dewi. Geger genjek alorang. Jawanya. Pemimpin yang tidak punya endorse. Ya. Bakal habis di tengah jalan nantinya lama-lama. Tentu secara fisik. Butuh orang yang benar-benar sehat lah. Dan kita tahu Pak Ganjar masih kuat. Oh melayu sepuluh kilometer maraton aja. Kuat loh. Tidak banyak orang usia lima puluh tuan. Seusia beliau. Masih kuat lari maraton sepuluh kilometer. Ya lihat saja tubuhnya. Proporsional dan semangatnya memikirkan rakyat tidak pernah kendur. Kemudian untuk alasan ketiga. Mengapa beliau bukan boneka? Yang tadi sering dituduhkan kepada Pak Ganjar. Ya karena Pak Ganjar bukan baperan. Loh ini penting loh ini. Bahkan dalam beberapa kesempatan beliau menyatakan dengan jelas. Memang petugas partai. Dia mengakui. Saya ini petugas partai. Memangnya anggota DPR, Bupati Gubernur itu bukan petugas partai. Kalau saat mereka mencalonkan tidak atas nama partai. Ya independen aja. Ya mereka tidak bisa jadi wakil rakyat. Atau pejabat. Yang harus diembannya. Kecuali Bupati, Wali Kota, atau Gubernur dari jalur independen. Ada beda. Jumlah SIT. Dan selalu kalah. Hanya satu dua yang menang. Makanya mau diserang kayak apapun. Pak Ganjar tidak bisa diatur-atur. Bahkan oleh Bumega loh. Dan PDIP loh. Ketika jabatan yang sudah melekat. Maka yang memandunya adalah konstitusi. Undang-undang peraturan. Dan sumpah jabatan presiden dan wakil presiden. Perintah partai otomatis terhenti ketika sumpah presiden diucapkan. Ini yang seharusnya dipahami oleh masyarakat. Ya biar paham, biar ngerti. Jadi bila ada yang omon-omon. Omon-omon bahwa Pak Ganjar petugas partai. Itu upaya mendiskreditkan saja. Memojokkan. Iya membuat citra buruknya Pak Ganjar. Tapi gak bisa. Masyarakat sudah paham sekarang. Sudah cerdas. Faktanya beliau akan bekerja sesuai konstitusi. Dan pemerintah dan perintah partai. Dicalankan sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi. Hati-hati loh. Negatif kempin menjatuhkan Pak Ganjar. Nanti jangan-jangan termakan fitnah murahan. Malah balik nanti. Senjata makan Tuhan loh. Hati-hati loh. Pak Ganjar bersih, clear. Kalau mereka akan mempunyai Pak Ganjar. Saya pastikan akan menjadi bemerang bagi mereka. Inilah pendapat Tuhan Begawan. Dalam ngempon. Ngopini politik. Sampai jumpa ya. Di lain kesempatan. Dadah. Salam Begawan. Salam Begawan.